Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Alhamdulillah semuanya sehat ya Oke pada minggu ini Jadwalnya adalah PAI Di PAI minggu ini kita akan membahas tentang Sikap ikhlas Nah ini bisa dilihat Nanti di paket juga ada Oke lanjut Pengertian ikhlas Menurut dari segi bahasa Yang pertama adalah ikhlas artinya bersih hati atau tulus hati Oke dari segi istilah Sikap ikhlas artinya tulus atau rela mengerjakan sesuatu Tanpa pamri atau tanpa minta balasan Oke Selanjutnya Sikap ikhlas merupakan sikap terpuji Yang harus dimiliki oleh setiap muslim Sikap ikhlas bisa mengantarkan seseorang pada sikap sabar Orang yang sabar akan mendapatkan ridho Allah Oke ini Tentang pengertian sikap ikhlas Nah di dalam Al-Quran Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanirajim Yang artinya Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya Menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya Dalam menjalankan agama yang lurus Dan supaya mereka mendirikan sholat Dan menunaikan zakat Dan yang demikian itulah agama yang lurus Ini galil atau firman Allah Yang menyatakan tentang ikhlas Oke lanjut Di bawah ini ada beberapa contoh Bisa anak-anak lihat semua Contoh sikap ikhlas Yang pertama Di saat mengerjakan ibadah sholat Ini harus dengan ikhlas Yaitu hanya mengharapkan ridho Allah Yang berikutnya Contoh berikutnya adalah Mengajari adik membaca Hanya mengharapkan ridho Allah juga Jadi ketika kita mengajari adik kita Belajar membaca Kita harus dengan ikhlas Mengajari adik kita Yang kedua Yang selanjutnya Berbagi makanan sama teman Nah ketika kita berbagi makanan sama teman Itu juga karena Allah Jadi bukan karena Minta dipuji oleh orang lain Oke Yang ketiga Yang keempat Menggonceng teman Misalkan menolong teman Naik sepeda Ini juga harus Yang kita lakukan Harus dengan rasa ikhlas Yaitu mengharapkan ridho Allah semata Selanjutnya Membantu tetangga membersihkan lingkungan Nah di saat membantu tetangga membersihkan lingkungan Ini juga kita niatkan karena Allah Bukan karena pujian atau karena paksaan oleh orang lain Oke Ini ada beberapa contoh sikap ikhlas Yang harus kita kerjakan di dalam sehari-hari kita Bisa dikerjakan di rumah Bisa membantu orang tua Bapak atau ibu Harus dengan ikhlas Jangan Membantu karena Paksaan atau karena Minta dipuji oleh Bapak atau ibu Selanjutnya adalah Hikmah bagi orang Menjalankan sikap ikhlas Apa saja ustaz hikmahnya Coba bisa kita lihat di bawah ini Yang pertama Hikmahnya adalah Mendapat ridho Allah Jadi kalau kita menjalankan Sesuatu dengan ikhlas Kita akan mendapatkan ridho Allah Yang kedua Adalah Hati tenang dan tidak terbebani Jadi maksudnya hati tenang itu tidak risau Tidak mempunyai beban atau Gelisah Nah seperti itu Terus yang ketiga Hikmahnya adalah Selalu semangat dalam melakukan tugas Jadi kalau kita Niatkan karena Allah Niatkan ikhlas Insya Allah Di setiap kita melakukan tugas itu Selalu semangat Seperti itu Oke yang keempat Melatih diri menjadi Anak yang sabar Jadi Kalau kita menjalankan Sikap ikhlas ini Kita Ini secara tidak langsung Akan melatih diri kita semua Untuk sabar Oke yang kelima Adalah menjadi jujur Dan amanah Ini yang kelima Yang terakhir Bisa kita lihat Yang terakhir Tidak mudah terpengaruh dengan Isu Isu itu apa Isu itu adalah Berita yang Tidak Betul Atau tidak benar Oke Ini Beberapa Hikmah Kalau kita melakukan Ikhlas Melakukan sikap ikhlas Oke Ini yang bisa Kita sampaikan Nanti bisa Dilihat di buku paket Ya Tentang Ikhlas Oke Lanjut Bisa lanjutkan Di bawah ada tugas Nah tugasnya apa Ustadz Tugasnya sangat mudah Sekali Ya Soalnya juga Sedikit Nah ini nanti Dikerjakan Di buku Tulis PAI Yang pertama Apa tugasnya Apa yang dimaksud Dengan ikhlas Nah ini nanti Yang kamu jawab Apa yang dimaksud Dengan ikhlas Ini kamu jelaskan Tadi di atas Tadi sudah kita Jelaskan tentang Pengertian Ikhlas Ikhlas itu Seperti apa Oke Yang kedua Soalnya Tuliskan Ayat Al-Quran Yang berkaitan Dengan ikhlas Tadi di atas juga Sudah ada Tinggal kamu tulis Ayatnya Ayatnya saja Artinya tidak usah Ditulis Oke Yang ketiga Soal yang ketiga Sebutkan Lima Hikmah Melaksanakan Sikap ikhlas Tadi sudah kita Sampaikan di Atas Di Selat sebelumnya Menyebutkan Apa namanya Berbeberapa Hikmah Di dalam Melaksanakan Sikap ikhlas Nah itu nanti Kamu tulis Disini Jawab disini Sebanyak Lima saja Oke Ini saja Untuk tugasnya Silahkan nanti Dikerjakan sendiri Di buku tulis Soalnya bagaimana Ustaz Ditulis atau tidak Soalnya juga Ditulis Soalnya dulu Ditulis Habis itu Baru jawaban Di bawahnya Oke Seperti itu Sementara Nanti ketika Ada yang Kurang jelas Dari anak-anak Bisa Langsung Jabri ke Ustaz Tanyakan ke Ustaz Henry Oke Mungkin Itu yang bisa Kita sampaikan Di Pelajaran Pada Minggu ini Kurang lebih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!